Mabes Polri akan mengusut kasus kebocoran soal ujian nasional tingkat SMA dan SMK yang terjadi di sejumlah daerah. Mabes Polri akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengumpulkan informasi terkait calah bocornya soal ujian. Pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA dan SMK tahun 2014 ini masih diwarnai kasus kebocoran soal. Federasi Serikat Guru Indonesia mendapat 11 laporan kebocoran soal di 4 kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Menanggapi banyaknya kasus kebocoran soal, Mabes Polri akan mengusut tuntas agar hal serupa tidak terulang kembali. Jika terjadi pelanggaran hukum dalam proses pendistribusian soal, polisi akan melakukan penegakan hukum secara proporsional. Nanti diformasikan dengan pihak Kementerian Pendidikan bagaimana proses terjadinya. Yang jelas, apabila itu sebuah-suatu pelanggaran, ya tentu harus diusut tuntas agar tidak terjadi lagi. Karena apa? Kalau terjadi kebocoran terus kan akhirnya yang rupiah, masalah terluas. Para peserta diri, para mereka yang ikut ujian, bagaimana yang tidak dapat kebocoran itu, kan pasti tentu lebih berpeluang memiliki nilai yang bagus, mereka-mereka yang mengetahui pebocoran itu.